Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua Rekan-rekan sekalian pada siang hari ini kita menyampaikan beberapa informasi Yang pertama tentunya dalam bidang olahraga Polri akan senantiasa turut serta dalam pengembangan olahraga di tanah air Khususnya di cabang olahraga sepak bola Namun pada sisi lain kita telah atau sedang menghadapi pandemi pada saat ini Sehingga situasi sekarang ini Polri perlu mencermatinya secara baik Oleh karena itu, di dalam pemberian izin kegiatan-kegiatan Polri perlu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait Yang berhubungan dengan penanganan COVID-19 Menyangkut izin kegiatan olahraga sepak bola Polri telah mengeluarkan izin Yaitu surat izin nomor 1, 3 Romawi Tahun 2021, tanggal 4 Maret 2021 Ini izin yang dikeluarkan oleh Polri Ditanda tangani oleh Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri Komisaris Jenderal Polisi Paulus Waterpau Untuk kegiatan Pertandingan uji coba Timnas SEA Games U23 Dengan beberapa klub sepak bola yang ada di tanah air Ijin telah dikeluarkan Kegiatan uji coba akan dilaksanakan pada tanggal 5 Maret dan 7 Maret Pada 5 Maret pertandingan uji coba tim SEA Games Dengan berhadapan dengan Tira Persikabo Bogor Kemudian pada tanggal 7 Timnas SEA Games Akan berhadapan dengan Bali United Yang terselenggara di Gelora Bung Karno Ini telah dikeluarkan Ditanda tangani oleh Pak Kabik Ijin ya Tentunya dalam Penyelenggaraan Kegiatan pertandingan ini Dilaksanakan tanpa adanya penonton Dan tentunya juga Dengan memperhatikan Protokol Kesehatan Khususnya dalam rangka penanganan COVID-19 Ini yang dapat Kami sampaikan Untuk masalah Kegiatan-kegiatan Sepak bola di Tanah Air Untuk kegiatan uji coba Timnas Dengan beberapa Klub Yang ada di Tanah Air Mungkin ada hal yang ingin Ditanyakan Silahkan Sama dari berita satu Pak Sebelumnya mau tanya soal Izin dari PSSI yang Katanya telat Atau itu memang benar Pak Izin telat amin satu Untuk pertandingan yang uji coba Perdana melawan Yang seharusnya tanggal tiga Memang seharusnya Perizinan Sudah diterima oleh Polri Tujuh hari sebelumnya Karena ada kesempatan Polri berkoordinasi Dengan instansi yang lain Ternyata kemarin Datangnya surat Hanya terlalu Mepet Sehingga Polri belum bisa Mengeluarkan Tetapi Dengan segala Pertimbangan Telah berkoordinasi Dengan panditia Kegiatan tetap berjalan Hanya Pelaksananya Diundur Menjadi tanggal Lima dan tanggal Tujuh Seperti yang ada Di dalam surat Izin seperti itu Yang lain Pak Masih soal izin Pak Di Deli Serdang Sumatera Utara Itu lagi ada Kerumunan Yang disini juga Akan Melanggar prokes Ada KLB Partai Demokrat Mabes Polri Ada tindakan Tidak ya Di atas izinnya Tentunya Tentunya disana Ada Satgas Yang menangani Itu semua Kegiatan Kegiatan Seperti itu Tentunya Akan dipantau oleh Polda Setempat Masalah prokes Segala macem Itu ada Satgas COVID-19 Di daerah masing-masing Yang akan memantau Itu semua Lanjut Nanti kami cek dulu Masalah itu Ya Belum ada Pantirmasi Masalah itu Ya Memang ya Beberapa kegiatan Disana Itu adalah Jelas Kelompok Alikalora Tapi khusus Menyangkut Alikalora Sendiri Kami belum Dapat konfirmasi Nanti kalau ada Informasi Lebih jelas Akan pasti Sampaikan Tapi sampai ini Belum muncul Nama Alikalora Apalagi sampai Tewas tertembah Di Poso Ya Pelanjutan Soal Sepak bola tadi Izin Piala Menpora Yang kabarnya Sudah akan Mulai Sejauh ini Seperti apa Sudah Izin sudah keluar Tinggal berjalan Mulai tanggal 20 Maret Mungkin Ya Piala Menpora itu Mulai tergelar Dan izin sudah Dikeluarkan Berapa minggu Berapa minggu yang lalu Ya Ini izin terakhir Hanya untuk Uji coba Tim Nasi Games Dengan Beberapa Klub Sepak bola Baik Rekan-rekan sekalian Tidak Tidaknya yang kompol Uni Ya Masih ditangani oleh Polda Jawa Barat Polda Jawa Barat Nanti perkembangannya Pasti akan disampaikan Karena ini sudah Merupakan Konsumsi publik Kita akan terbuka Untuk penanganan itu Kedua Yang di Jakarta Barat Di Kalidres Ya Masih ditangani oleh Direkturat Kriminal Umum Polda Metro Jaya Ya itu kan proses Dipidanakan Akan seperti itu Kemudian yang terakhir Masalah persenjataan Jual amunisi Dan senjata Di Ambon Yang terkait Dengan Papua Ini masih didalami Dan untuk sementara Masih ada Dua anggota Yang terlibat Ya Masih dua Anggota Polda Maluku Yang terlibat Di dalam Kegiatan itu Ya Terkait vaksin Masih Vaksin Di Cina itu Kan ada Vaksin Yang Vaksin 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 Nah Di Di Indonesia Sendiri Apakah Polri dan Kemenkes Berkoordinasi Terkait Vaksin Nasi Juga Apakah Ada Antisipasi Dari Polri Mengenai Maks Yang berkura-kura Pemuka Pendaftaran Vaksin Semi Mendapatkan Uang Karena Di Masih Polri Itu Sudah Diburkan Bawa Tentu Ini Jelas Kalau Bicara Vaksin 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 Ini Ada Pihak Yang Akan Bertanggung Jawab Di situ Tentunya Polri Akan Membackup Untuk Mengantisipasi Yang Namanya Vaksin 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 Itu Tapi Sejauh Ini Di Indonesia Belum Ada Kasus Masalah Vaksin Vaksin Palsu Kemudian Masalah Ada Pihak-Pihak Yang Mengambil Keuntungan Dari Kegiatan Vaksin Tentunya Polri Akan Mendalami Karena Memang Kriteria Daripada Pelaksanaan Vaksin Itu Sudah Ada Ketentuannya Yang Telah Dibuat Oleh Kementerian Terkait Masalah Pendatangan Sebagainya Itu Sudah Diatur Jadi Kalau Ada Pihak-Pihak Yang Berupaya Mengambil Keuntungan Dari Kegiatan Kegiatan Seperti Ini Dan Tentunya Telah Melanggar Satu Aturan Hukum Polri Akan Mengambil Langkah-langkah Baik Sekalian Terima Kasih Atas Segala Perhatiannya Salam Sehat Untuk Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima